diberuntukkan untuk masuk ongoing, ongoing itu berarti dia sedang proses menempuh pendidikan sekarang kita bicarakan tentang cakupan beasiswa unggulan nah, beasiswa unggulan itu mencakup 3 hal, yaitu beasiswa pendidikan, SPP, UKT atau semester lalu biaya hidup dan biaya buku, jadi 3 yang ditanggung ya halo semua, saya Fadli, saya adalah ARD beasiswa bank daerah di Kalimantan Timur hari ini mau bagi info beasiswa tentang beasiswa unggulan 2021 so, beasiswa unggulan itu, kalau teman-teman belum tahu informasinya atau baru dengar beasiswa unggulan itu beasiswa dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kapolik Indonesia yang kembali dibuka untuk menawarkan beasiswa unggulan masyarakat berprestasi bagi masyarakat Indonesia jadi program ini merupakan beasiswa dalam negeri untuk jenjang sajana, magister, dan doktoral jadi untuk S1, S2, dan S3 ya so, bagi teman-teman yang tertarik dengan beasiswa ini beasiswa ini diperuntukkan untuk calon mahasiswa baru yang sudah mendapatkan surat diterima di perguruan tinggi dan juga diperuntukkan untuk masuk ongoing ongoing itu berarti dia sedang proses menempuh pendidikan dalam konteks ini sudah memulai perkuliahan maksimal semester 3 jadi maksimal semester 3 ya di semua jenjang atau masuk perkuliahan pada tahun 2021 ini so, biasa unggulan masyarakat berprestasi diberikan kepada masyarakat yang dua konteks ini yaitu pertama untuk masuk prestasi tingkat internasional dan atau nasional dan masyarakat yang berkontribusi yang mempunyai daya saing di segala bidang so, jadi salah satu persyaratan biasa unggulan adalah telah diterima di program studi dan perguruan tinggi minimal agritasinya B kalau belum tahu agritasi perguruan tinggi teman-teman belajar silahkan klik link yang ada di deskripsi video itu adalah link untuk cek agritasi perguruan tinggi tempat teman-teman belajar sekarang kita bicarakan tentang cakupan biaya siswa unggulan nah, biaya siswa unggulan itu mencakup tiga hal yaitu biaya siswa pendidikan, SPP, UKT atau semester lalu biaya hidup dan biaya buku jadi tiga yang ditanggung ya jadi kalau teman-teman berhasil mendapatkan biaya siswa unggulan ini teman-teman bisa dapat biaya siswa biaya pendidikan berapapun biaya pendidikannya akan dibayari mau 1 juta, 2 juta, 5 juta biaya hidup dan biaya buku biasanya biaya hidup dan biaya buku sepengetahuan saya sebagai awardi biaya siswa bank halting itu disamaratakan ya jadi sama, kecuali biaya pendidikan lalu bagaimanakah persyaratan umumnya jadi besar umumnya itu ada 4 macam 4 hal, jadi biaya siswa unggulan diutamakan untuk teman-teman yang punya sertifikat yang membuktikan prestasi akademik, non-akademik dari tingkat internasional dan atau nasional yang kedua adalah mendapatkan rekomendasi dari instansi yang terkait ya ada rekomendasi dari perguruan tinggi teman-teman yang ketiga tidak sedang menerima biaya siswa sejenis dari sumber lain jadi gak boleh dapat biaya siswa dari tempat lain terus merangkap gitu terus keempat, diterima atau sudah berkuliah pada perguruan tinggi dalam negeri yang telah teragitasi minimal B atau baiknya sekarang kita lanjut dengan persyaratan khusus biaya siswa program sarjana jadi biaya siswa unggulan itu untuk S1, S2, dan S3 sekarang kita fokus ke program seterata 1 atau S1 dulu ya persyaratan khususnya jadi untuk teman-teman yang berkuliah di seterata 1 berusia paling tinggi 22 tahun bagi mahasiswa baru ya dan paling tinggi 23 tahun untuk yang sedang ongoing jadi mahasiswa baru maksimal usianya 22 tahun dan 23 tahun untuk yang sedang sudah menjalin perkuliahan dibuka untuk calon mahasiswa baru yang sudah mendapatkan surat diterima perguruan tinggi atau mahasiswa yang baru melaksana perkuliahan di semester 1 dan belum mendapatkan KHS atau kartu hasil studi dan atau mahasiswa ongoing yang sudah memulai perkuliahan maksimal semester 3 dan atau perkuliahan pada tahun ini oke yang kedua adalah mengisi nilai ujian hasil nasional dan ujian sekolah berstandar nasional USBN bagi siswa lulusan dalam negeri oke bagi mahasiswa ongoing yang lagi sedang menempuh studi yang di semester 3 ya mahasiswa S1 yang sedang berkuliah mempunyai IPK minimal 3,25 pada skala 4 oke selanjutnya adalah membuat karya tulis berupa SI atau karangan yang menggunakan bahasa Indonesia jadi teman-teman harus membuat SI atau karangan dengan beberapa ketentuan ketentuan adalah yang pertama adalah judul atau temanya adalah aku generasi unggul kebanggaan bangsa Indonesia saya teman-teman ini harus ditulis di form berkas persyaratan minimal 1500 kata dan untuk mahasiswa baru atau mahasiswa ongoing program D4 D4 itu sama setara dengan S1 ya juga bisa mendaftar BSW ini jadi teman-teman yang D4 yang dipolek teknik yang setara T4 lah sarjana terapan bisa mendaftar juga BSW ini berdasarkan informasi dari webinar sosialisasi berkas BSW unggulan tahun 2020 mengenai informasi persyaratan untuk S2 dan S3 link-nya saya taruh di diskrisi video kalau teman-teman punya pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar saya Fadhi, Awadih Beswa, Bangka Tim Tara 2020 pamit selamat menikmati